Oke ini dia dalamnya MG5GT ya, akhirnya kita bisa lihat dalamnya, bahan disini standar plastik, kemudian untuk layar, MID di tengah ini udah full color ya, yang kiri kanannya yang belum, ini RPM, yang kiri kecepatan, nah ini ada page item setting, luminous level, ini warning, nah ini ada torque sama power, tanggi banget ya, ini tuh, 12V, baterai, ada gang baterai juga, sama indikator kehematan, nah ini ada settingannya juga, luminous level, nah ini, speed warning sama page item setting, full efisien sama ini return, nah ini ada speed warningnya ya, oke, dan ini pesan, ada sisa bensin, jadi kata persnelling sama total auto, disini, oke lanjut, disini ada saklar headlamp, headlamp sudah auto, dengan saklar volume terintegrasi, di kanan ini ada saklar wiper, dia wipernya juga ada intermittent, bisa-sisa interval waktunya, untuk setir, kayak gini modelnya ya, di kanan ini ada untuk pengaturan MID, di kiri untuk ada string sesuatu telepon, nih, pengaturan setir, disini, baru tilt aja, belum ada teleskopiknya, disini juga ada airbag, sisi driver, oke lanjut, disini dia bahkan, standar plastik ya, cuman ini kayak ada corak karbon, ini layarnya dia udah support Android Auto sama Apple CarPlay, nah ini dia udah atas screen juga, dan ini ke belah dua ya, karena dia layarnya panjang, nah ini, kita sekarang ini coba suaranya, nah ini, tampilannya, widgetnya, ada setting, picture, ada audio, keybip, segala macem, equalizer juga ada, disini, soundstage, nah ini, bisa diatur ya, titik-titiknya, ini disini, untuk home-nya, kemudian, ini ada untuk musik, nah ini, ada lightning, follow me home, kemudian, ini ada locking, speed locking, driver handling, dan lain-lain, string wheel button, ini mau di setting apa, bisa juga, ini ada di shortcut volume ya, ini ada untuk ke home, ini ada A4R sama front defogger, dan ini untuk AC, nah ini ya, fan speed bisa diatur, untuk pullernya juga bisa diatur, ini untuk mematikan, dan ini open close airnya, udah digital, arah semburan juga bisa diatur, disini, sampai ke defogger kaca depan sekalipun, disini, fisik-kisi AC, saya dibuka tutup ya, dengan menggeser maksimal, ke kiri, nah itu, itu di babakan madam, hasilnya juga segitiganya, yang gak ikut berrenyut, ini ada untuk smartphone connection, nah ini ada 12V, untuk core outlet, dan ini untuk, megas gadget, disini ada tempat penyimpanan, sama untuk cadangan, kalau baterai habis, remote habis, tempel disini, tetap bisa stater ya, jadi harusnya bukan wireless charger, ini toks transmisinya, dia CVT, dengan mode manual, park brake elektrik, dengan auto hold, ada 2 box cup holder, disini, dia ada, amres ya, dibuka, di bawahnya ada tempat penyimpanan, lapis karet, seat belt disini, rapi, tutup cover, headersnya adjustable, dan ini ya, jognya dengan corak warna merah dia, bahannya kulit, laci pembukaan soft opening, bahan dashboard disini, kayak berasa aluminium gitu ya, ini ada mode kristal-kristal juga, coraknya, ini bahan hard plastik, twitter di pilar A, ini dia pilar A nya, hand grip simulary track, ada card holder, laser kiri, microphone cup dengan vanity mirror, dan lampu, kemudian disini, pembukaan sunroof, untuk pelafon manual ya, dan ini untuk kacanya, ini ada lampu, kemudian di bawah lamp, ini pembukaan maksimal, ini pembukaan, sudah soft opening untuk tempat kacamata, sepian tengah ada net view, laser kanan ada card holder, sama vanity mirror, dan lampu, untuk kaca dia auto down, dan auto up, dengan sensor jepit, kemudian, ketika diarahkan di air, nggak bisa ya, dia minta starter, ini latihan door trim, sekarang kita akan keluar, pengaturan jok, sisi driver disini elektris ya, karpet dengan bodohan MG, tangan misi metrik dengan footrest di pojok, ini dibuka tangki, dan tekan mesin, sudah electric mirror, dan electric retract, disini dia juga, ada helm leveling, ini tomatisah stopnya ya, kisi-kisi AC bisa dibuka tutup, dengan menggeser ke kiri maksimal, ini ada corak karbonnya juga, ini layout di door trim, untuk bantinya ada plastik, panel ini baru soft touch ya, sama amresnya baru soft touch, coba plastik lagi, ada power door lock, dual handle aluminium, auto sisi driver aja, dan ini ada window lock juga, ini ada red stitching juga ya, di bawah ada speaker dengan tekstur menonjol, segi 6, ada door pocket juga, kuripin disini belum ada, kita coba nyalain lampunya, di sini ya, di sini ya, untuk masuk ada akses smart key disini mulai pencet, ada kamera 360, di samping spion, di samping spion, benar-benar sedia, standar ya, kandai sedan, velg to tone police, model kipas begini, untuk profil bannya, di sini dia menggunakan 215 50 R17, kita lihat lampunya, untuk lampu, di sini atasannya, cycle technology ya, DRL nya 2 terpisah, lampu utamanya, ini LED projector di tengah, di bawah juga cuma ada lumper, dengan tarikan grill yang sangat agresif, fog lampnya cuma di belakang aja, untuk mesin, ini dia, 1500 cc, kalau yang masuk itu turbo, dia bisa 170 PS-an ya, cuma kalau bukan turbo, dia paling cuma 114 PS atau maksimum 120 PS, masih belum pasti, karena belum launching, ini udah dikasih peredam juga, saya tetep dulu, awasin pakai earphone, ini tampilannya dari depan, nah itu, saya juga LED ya, disepion ya, untuk masuk depan juga ada akses smart key, pengaturan jok, sisi penumpang depan sini manual, belum ada tombol langsung untuk matiin airbag di sisi penumpang depan, ini tampilan dashboardnya di sisi penumpang depan, ada tempat penyimpanan sedikit ya, di sini tipis, ini tampilannya dari door tim belakang, untuk kaca pembukaannya, jadi udah habis ya, mulai tangan dengan foto kaca lagi, di sini door handle aluminium, bahan plastik, panel soft touch, amper sebaru soft touch, di bawah ada speaker dengan tekstur juga, angkat dengan bottle holder dan door pocket, lampu di pintu sini belum ada, tapi ada cat lock, sini boleh switch, ini juga masuk, di belakang, ini lega ya, ada feedback pocket, kisi-kisi AC satu bilah, dengan USB untuk ngecas, di bawah juga ada tempat penyimpanan, tengahnya ini ada tonjolan ya, belakang kursi driver juga ada back pocket, ini tampilan dari pameran diskonnya, di bawah sama center console, nah ini, handcap model airtruck dengan hook sama lampu di dalamnya, jiri dan kanan yang lengkap, kemudian seatbelt juga rapid tutup cover, di sini untuk pelipatan 100%, headrest tiga-tiganya adjustable, dengan seatbelt, tiga titik, jok isofix dan dia fix ya, kita coba ukur aja, nah ini 97,5 derajat, dan dia juga ada extendernya di sini ya, jadi paha bisa tertopang dengan nyaman, ini ada extendernya di belakang, sekarang kita lihat keluar, di sini ada tempat untuk pelipatan, tapi harus barengan ya, kiri sama kanan bareng-bareng, jadi bukan separoh-separoh, yang belakang sini cakram juga, untuk tangki, adusannya ya, minimal 0,91, berarti pertalit nggak bisa, dan ada gantungannya juga di sini, jadi waktu mengisi rapi nggak keren-keren, ini ya, window lane-nya tuh di atas aja, chrome, dan dia unik, di belakang sini dia ada top tether, ada isofix, tapi udah nggak ada speaker lagi, ada hammer stop lamp, rear defogger, rear wapper nggak ada kan dari sedan, desain stop lampnya LED bar, kayak cakar gitu, tiga bilah, begini, nah ini dia tampilannya, scene-nya, di bawah ada reflektor, serta tiga buah sensor parkir, fog lamp, belakang di tengah ya, rapi di situ, ini dia framing kenal potnya, tapi dummy aja, kenal pot aslinya ada di bawah, di belakang juga ada bumper, dengan tarikan-tarikan garis, kayak ala-ala diffuser gitu ya, navigator, nah ini lampu platono belum LED, tapi ada kamera mundur udah, ini yang belomnya MG, dengan tulisan breed dynamic, ini tulisnya MG5, kita coba buka, tampilan dari bagasinya, tangkai rapi ditutup cover, di bawah sini ada ban share sama toolkit, lampu bagasi di tengah ya, otomatis nyala, ini tampilan dari belakang secara overall, di sini, nah ini kelipatannya, dia 100% ya, kembali ke depan, kita lihat dulu, di depan scene-nya seperti apa, nah ini, scene-nya itu yang DRL cluster dalam, dan ada scene LED di spion, untuk cruise control, ternyata, ngumpet ya, di sini, nah ini, dan ini ada tampilan dari kami belakang, kondisi bangkut terlipat, kondisi maksimal buat ngangkut barang, lihat, keluar, ada individual door warning-nya juga, oke, terima kasih udah nonton video saya mengenai MG5 GT, harga belum launching ya, tunggu IMS baru launching, kalau nggak dalamnya kita udah lihat, oke, sekian. selamat menikmati